Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kembali Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara mengadakan webinar seri kelimanya dengan tema COVID-19 Konspirasi. Siapa yang diuntungkan? Nah, dengan demikian tak lupa saya ucapkan pertama-tama selamat bergabung kepada ketiga narasumber. Dr. Dian Dwi Wahyuni, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Kepada Dr. John Fransi Tepu, magister kedokteran anestesi, spesialis anestesi, fellowship of interventional pain management. Dan kemudian kepada Dr. Maliana, magister kedokteran kesehatan maksud saya. Dan juga kepada Dr. Dino Rilando yang sebagai moderator pada siang hari ini. Juga kepada seluruh para peserta yang berbahagia, saya ucapkan selamat bergabung. Dan mari kita mengikuti webinar kita hari ini. Namun izinkan saya terlebih dahulu akan menyampaikan susunan acara di siang hari ini. Nantinya pembukaan dari webinar akan ada pemutaran dari video Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi, di mana materi pertama akan disampaikan oleh Dr. Maliana Magister Kesehatan Dengan judul materi beliau, COVID-19 ada dan nyata. Dilanjutkan pemaparan materi kedua yang disampaikan oleh Dr. John Fransi Tepu, Magister Kedokteran Anastesi, spesialis anestesi, fellowship of interventional pain management. Dengan judul materi beliau, COVID-19 is critical ill. Selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh Dr. Dian Dwi Wahyuni, spesialis mikrobiologi klinik konsultan Dengan judul materi beliau, COVID-19 update dan perkembangan vaksin. Dan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang pastinya kedua sesi ini, sesi pemaparan materi dan sesi diskusi Akan dipandu oleh moderator pastinya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tertib kegiatan webinar kita. Seperti biasa, saya tetap mengingatkan kepada seluruh para peserta untuk join di Zoom webinar Dengan menggunakan nama asli Anda. Karena dari pengalaman webinar seri pertama hingga kelima saat ini, masih ada para peserta yang menggunakan nama perangkatnya. Jadi sehingga menyulitkan pihak panitia nantinya untuk memberikan e-sertifikat pastinya. Selanjutnya kepada para peserta yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber, dipersilahkan untuk mengetikan pertanyaannya di menu Q&A dengan format nama peserta, kota, nama narasumber tujuan, dan pertanyaan Anda. Dan pastinya setiap peserta yang sudah mendaftar dan mengikuti kegiatan webinar kita dari awal hingga akhir akan mendapatkan e-sertifikat yang langsung dikirimkan ke email para peserta maksimal tujuh hari kerja setelah webinar terselenggara. Baik, tak berlama-lama lagi, kita masuk dalam kegiatan webinar siang hari ini dengan mari sama-sama menyaksikan pemutaran dari video Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara Berdiri sejak tanggal 1 Oktober tahun 1965 Saat ini telah terakreditasi B dan memiliki dua gedung kampus yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 2A dan Jalan STM No. 77 Medan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara telah meluluskan sekitar 5.000 tenaga dokter yang berkompeten sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI dan saat ini sudah tersebar di seluruh Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sejak berdirinya Fakultas Kedokteran WISU 1 Oktober 1965 telah menghasilkan dokter lebih dari 5.000 dan telah tersebar di seluruh Indonesia Fakultas Kedokteran saat ini telah terakreditasi B dan Fakultas Kedokteran WISU mendidik mahasiswa kedokteran yang kompeten sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia SKDI dan mempunyai visi menjadikan Fakultas Kedokteran WISU yang islami, andal, teruji, bermartabat mulia dan dicintai masyarakat serta di teridak Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan didukung oleh staf pengajar yang profesional serta fasilitas belajar-mengajar yang lengkap menjadikan Fakultas Kedokteran WISU sebagai fakultas favorit untuk para mahasiswa yang ingin menekuni profesi dalam bidang kedokteran Saat ini memiliki dua jurusan yaitu pendidikan dokter dan profesi dokter Untuk tahun ajaran 2020-2021 akan menerima mahasiswa sebanyak 150 orang Selain gedung kampus yang megah dan asri Fakultas Kedokteran WISU dilengkapi dengan fasilitas penukung seperti Laboratorium Biomedik Dasar dan Laboratorium Molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara telah bekerjasama dengan Rumah Sakit Pirnadi Rumah Sakit Kodam I Bukit Barisan di Medan sebagai makhluk pendidikan dan tempat praktik mahasiswa Berbagai penghargaan dan belah Fakultas Kedokteran WISU Mari daftarkan putra putri Anda di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara Bapak Ibu peserta sekalian Selanjutnya kita memasuki dari kegiatan inti webinar kita yaitu sesi pemaparan materi yang pastinya akan dipandu oleh moderator yang sudah hadir bersama-sama dengan kita saat ini Beliau adalah Dr. Dino Rilando yang lebih familiar biasanya dikenal dengan Dr. Dilan Beliau merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara namun selain berprofesi sebagai seorang dokter beliau juga sebagai hipnoterapis di mana telah banyak pelatihan-pelatihan yang telah beliau adakan di antaranya adalah pelatihan leadership yang diadakan di Dinas Kesehatan Dumai kemudian ada pelatihan topic at stop smoke di Polres Dumai kemudian ada hypnoparenting diadakan di Polres Asahan di kalangan Ibu Bayangkari kemudian ada pelatihan terkait communication excellent yang diadakan di Beacukai Medan tak cukup sampai di situ beliau juga sudah menghasilkan beberapa karya tulisannya yang diantaranya adalah lima langkah Jitu kendalikan stres kemudian ada introduction of life nah maka tak berlama-lama lagi langsung saja saya menyerahkan kendali webinar berikutnya kepada moderator kita Dr. Dilan dipersilahkan Dr. Dilan baik terima kasih Dr. Sinta atas perkenalannya sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narsumber yang telah menyediakan waktunya untuk berbagi keilmuan dan pengalamannya di webinar kali ini tema kita hari ini adalah COVID-19 konspirasi siapakah yang diuntungkan topic ini diangkat panitia mengingat masih banyaknya warga masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan dikarenakan adanya anggapan COVID-19 ini adalah suatu rekayasa pendapat Bill Gates dan Dr. Kaufman tadi itulah seringkali dijadikan rujukan anggapan ini adalah teori konspirasi namun di sisi lain dalam tayangan Mata Najwa kemarin itu kita lihat bahwa ada secara nyata satu keluarga meninggal dalam waktu yang sangat berdekatan pertama kandungnya kemudian papanya kemudian ibunya meninggal dalam waktu bersamaan dan itu menunjukkan bahwa ini nyata untuk itulah para narsumber yang diundang diharapkan akan memberikan titik terang akan keadaan sebenarnya dari COVID-19 ini seperti ikut yang pernah saya buat di buku kedua saya bukan bajumu yang sempit tapi badanmu yang besar bukan masalahmu yang besar tapi ilmumu yang sempit jadi banyak orang yang ternyata menyesal kemudian karena ketidaktahuannya akan ilmu yang terjadi dalam keadaan pandemi saat ini baik untuk mempersingkat waktu sekarang saatnya saya mendengarkan kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang pertama beliau ini sudah saya kenal sejak lama di ruangan pelatihan seperti kata orang bijak pengalaman adalah guru yang berharga lantas apakah kita bisa dikatakan sebagai murid yang bernilai sekarang saatnya kita belajar dan mendengarkan pemaparan langsung dari Dr. Maliana Majelster Kesehatan beliau adalah Kabit Yangkes Pelayanan dan Keperawatan Rumah Sakit Adam Malik yang sempat mengalami positif COVID-19 dan kita akan mendengarkan pemaparan bagaimana beliau menghadapi ini semua dari mulai proses tertular sampai dikatakan sembuh kepada Dr. Maliana kami persilahkan terima kasih Dr. Dino Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati fasilitator dari FKWISU Dr. Dino sebagai moderator Bapak Ibu para narasumber Dr. Dian dan Dr. John dan Dr. John serta para finalis acara Jum siang hari ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Kedotoran Universitas Islam Sumatera Utara yang sudah mengundang saya untuk menjadi salah satu narasumber dari judul Jum kita siang hari ini yang sangat-sangat spektakuler spektakuler tadinya saya bingung saya mau bawa apa tapi setelah mendapat pengarahan dari Dr. Dino mungkin nanti presentasi saya sebagian besar itu menggambarkan bagaimana profil pelayanan COVID-19 di rumah sakit Adam Malik dan sharing pengalaman saya secara pribadi sebagai salah satu pasien yang terkonfirmasi COVID-19 terima kasih mungkin saya mulai presentasi saya saat ini siang ini saya akan membawakan materi tentang COVID-19 atau COVID-19 ada dan nyata disini saya tidak akan lagi memaparkan apa itu COVID-19 bagaimana penularannya kapan ditularkan dan kapan datang karena mungkin nanti materi-materi itu sebelumnya sudah kita dapat dan nanti akan juga dibawakan oleh pemateri atau narasumber yang lainnya yang perlu kita ketahui untuk Indonesia sendiri sudah ada beberapa kali revisi pedoman terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini ini membuktikan salah satu pembuktian bahwasannya memang perkembangan dari infeksi COVID-19 terus terus berjalan dan terupdate nah ini juga bukti nyata bahwasannya memang coronavirus itu ada dan dialami oleh semua pasien yang mengidap terinfeksi virus tersebut disini saya akan paparkan rumah sakit Adam Malik itu sebagai awalnya salah satu rumah sakit rujukan untuk pelayanan COVID-19 di Indonesia umumnya khususnya di Sumatera Utara nah dari pengalaman inilah pada awal Maret 2020 kita ketahui juga awal Maret itu merupakan awalnya pasien COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia sama juga di Adam Malik pada pasien pertama itu terkonfirmasi suspek maksud saya pasien pertama yang tersuspek COVID-19 pada tanggal 2 Maret dan dilanjutkan 14 Maret 2020 kami menerima hasil dari BBLK Jakarta yang menyatakan bahwa pasien tersebut memang positif COVID-19 dan pasien tersebut meninggal dunia sampai saat ini ini saya mungkin buat rekapannya saya membuat rekapan pasien itu sampai tanggal 12 Juli pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit Adam Malik itu ada sekitar 248 orang fasilitas yang kami sediakan di Adam Malik memang awalnya masih belum optimal kenapa belum optimal kami awalnya memiliki 11 ruangan isolasi infeksi karena dari sebelumnya Adam Malik itu menjadi rumah sakit rujukan untuk penyakit-penyakit infeksi emerging lainnya seperti MERS-COP SARS kita sudah punya gedung tersendiri untuk perawatan pasien-pasien tersebut nah kita punya 11 tempat tidur dan untuk pelayanan COVID ini kita menyediakan support dengan 4 unit ventilator di IGD ada 4 tempat tidur semakin meningkatnya kasus-kasus COVID di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan sehingga menuntut secara tidak langsung bagi Adam Malik menambah ruangan isolasi menjadi 11 19 saat ini nah dari 19 tempat tidur tersebut memang belum ter support atau belum terakomodasi dengan tekanan negatif sesuai dengan standar WHO tapi kami membuat modifikasi bagaimana ruangan itu bisa menjadi atau minimal sirkulasi udaranya itu menyerupai dari tekanan negatif yaitu dengan memasang X-House dan HEPA filter portable di setiap masing-masing kamar ruangan isolasi nah untuk selanjutnya karena kita dituntut sebagai rumah sakit rujukan penerima pasien COVID dan atas bantuan dari pemerintah pusat dari Kementerian Kesehatan kita mendapat subsidi untuk membangun gedung baru dengan 15 kapasitas 15 ruangan yang berstandar COVID yaitu dengan tekanan negatif nah ruangan inilah yang dalam waktu dekat paling lama mungkin minggu depan sudah kita operasionalkan selanjutnya ada penambahan penambahan atau pengalihan ruangan rawat inap lainnya yang kita alihkan menjadi ruangan isolasi untuk pelayanan COVID karena sampai saat ini pasien terus berdatangan meningkat terus untuk dirawat atau dirawat di rumah sakit di Ademali nah totalnya kami akan memiliki 55 tempat tidur untuk pelayanan pasien COVID nah untuk yang tadi saya bilang dari pasien 248 orang sampai tanggal mulai dari Maret sampai tanggal 12 Juli 2020 itu sekitar ada 248 orang terdiri dari laki-laki 133 dan perempuan 115 dari 248 orang ini yang terkonfirmasi COVID-19 ada 95 orang hal ini dibuktikan bukan karena cuma dia nosah saja tapi tidak ada pemeriksaan lain tidak ini dibuktikan dengan dia nosah pasti yaitu pemeriksaan swab nah pemeriksaan swab ini dilakukan saat ini kita sudah merujuk ke rumah sakit usul dan ada malik ada malik saat ini kita memiliki TCM yang dapat memeriksakan swab PCR pasien COVID tapi kendalanya TCM ini pun memiliki keterbatasan karena catrik dari TCM ini kita masih didistribusikan oleh Kementerian Kesehatan dan keterbatasan untuk pengadaannya dari yang terkonfirmasi di 95 orang tadi ternyata yang perempuan lebih banyak daripada laki-laki dan rentan umur atau usia lebih banyak di sekitar 30 sampai 59 orang kita ketahui bahwasannya umur 30 sampai 59 orang itu masih usia-usia produktif dan untuk grading kasus pasien-pasien yang datang yang terkonfirmasi ke Adam Malik itu memang hampir semua 80 persen itu merupakan rujukan rujukan dari rumah sakit rumah sakit lain baik itu di Kota Medan maupun di luar Kota Medan yang dirujuk ke rumah sakit Adam Malik untuk mendapatkan pelayanan atau tata laksana selanjutnya terkait COVID-19 tersebut ada juga di lain pasien-pasien yang kita rawat ada 45 orang dinyatakan sembuh nah dari pedoman yang lama sebelum pedoman yang baru yang revisi 5 ini penyataan sembuh ini dinyatakan setelah si pasien itu dua kali dilakukan pemeriksaan swab dan dua kali negatif kita ada 45 orang ini maaf salah ini salah buat saya 45 orang yaitu terdiri dari 25 perempuan dan 20 orang laki-laki 25 orang perempuan itu termasuk saya sendiri yang sudah dinyatakan sembuh sampai sekarang Alhamdulillah dan ada juga yang meninggal sekitar 20 orang itu yang paling banyak memang masih usia produktif diantara umur 30 sampai 59 tahun seperti saya sampaikan tadi hampir 90% pasien-pasien yang datang ke rumah sakit ada malik merupakan pasien rumah sakit rujukan dari rumah sakit ada malik yang sudah dinyatakan PDP ataupun memiliki gejala klinis untuk diagnosa COVID-19 jadi yang memberatnya ini memang 75% dari kasus yang dirujuk itu memiliki memiliki comorbid penyakit lain sehingga memberatkan penyakit yang diderita oleh si pasien COVID-19 tersebut nah inilah awal cerita saya kenapa saya sampai terinfeksi COVID-19 ini di awal tadi saya sudah utarakan bahwasannya ada malik itu hanya memiliki 11 kapasitas tepat tidur ruangan isolasi yang belum sama sekali sesuai dengan standar untuk pelayanan COVID-19 oleh karena itu saya diutuslah oleh pimpinan rumah sakit pada tanggal 4 sampai dengan 7 Maret mengikuti workshop case management COVID-19 di Jakarta minggu depannya setelah hasil visitasi dari Kementerian Kesehatan di ada malik yang menyatakan bahwasannya ada malik itu harus punya ruangan isolasi yang standar WHO karena itu tanggal 11 sampai 13 Maret saya berangkat lagi ke Jakarta untuk melaksanakan studi banding ke rumah sakit punya infeksi Surianti Suroso di Jakarta ingin melihat bagaimana sebenarnya ruangan standar untuk pelayanan COVID-19 dan alur-alur yang sudah dilaksanakan atau yang sudah dijalankan di RSPI tersebut setelah itu kita lanjutkan visitasi Kementerian Kesehatan agar rumah sakit ada malik itu dapat diizinkan atau disupport dan dukungan Kementerian Kesehatan untuk pembangunan ruangan isolasi baru di rumah sakit ada malik nah inilah awal mungkin dikatakan perjalanan sampai saya terinfeksi terdianosa dan dinyatakan bahwa di dalam darah saya ini terdapat si COVID-19 tersebut tadi saya pulang tanggal 13 Maret 14 saya belum memiliki gejala apa-apa nah tanggal 15 Maret 2020 mulai terlihat atau dirasakan gejala saya mungkin sebagai salah satu pasien COVID-19 yang sangat beruntung kenapa sangat beruntung karena memiliki gejala yang dikatakan pingang karena pada waktu itu yang saya rasakan hanya bersin flu seperti sindroma flu biasa batuk sedih batuk kadang-kadang tidak ada sesak dan tidak ada demam 15 Maret hari Minggu tanggal 16 Maret itu saya masih masuk bekerja di rumah sakit ada malik untuk seperti biasa bagaimana pelayanan COVID kembali ke COVID dan pada waktu 16 Maret tersebut saya sudah memakai APD masker baik di rumah maupun di di rumah maupun di kantor atau di rumah sakit ada malik nah tanggal 16 sore saya merasakan memang ada yang lain dari tubuh saya kenapa saya merasakan sangat-sangat lemah lemah capek banget gitu oleh karena itu saya memutuskan dan meminta izin kepada pimpinan saya untuk dapat diisolasi sementara karena pada waktu itu kan sudah ada ya bawa instruksi kalau kita pulang dari zona transmisi maka harus dikarantina selama 14 hari nah saya berusaha untuk memikuti protokol tersebut tanggal 17 24 saya dikarantina mandiri di rumah tanggal 18 inisiatif saya sendiri meminta kepada LAD untuk dapat melakukan swab terhadap diri saya 18 Maret saya di swab dan tanggal 24 Maret saya dinyatakan atau dihubungi oleh Dinas Kesehatan Provinsi hasil saya positif COVID-19 pada waktu itu kendala di Sumatera Utara hasil atau pemeriksaan swab belum bisa dilakukan di Medan ataupun di Sumut karena itu semua hasil atau semua sampel dikirimkan ke BBLK Jakarta nah ini kita lihat bahwasannya dari tanggal 18 Maret sampai 24 Maret ada 6 hari saya menunggu kepastian apakah saya menderita atau tidak ternyata 24 Maret setelah diinformasikan ke saya kalau saya itu memang positif COVID-19 kaget iya pastilah karena di awal Maret itu kan masih di Maret-Maret itu masih kasus-kasus awal-awal di rumah sakit di seluruh Indonesia untuk COVID-19 ini bagaimana penata laksanaannya tindak lanjutnya walaupun pada waktu itu saya sudah tidak memiliki lagi gejala apa-apa tapi karena untuk keselamatan saya sendiri baikpun keluarga saya maka saya diminta atau saya permintaan sendiri ke pihak rumah sakit agar saya dapat diisolasi kebetulan di rumah sakit Adam Malik kita sudah memiliki tim PIA atau penyakit tim penyakit infeksi emerging yang sudah terdiri dari beberapa dokter-dokter ahli terkait pelayanan penyakit PIA termasuk salah satunya adalah COVID-19 nah tanggal 24 sampai tanggal 4 April saya dirawat di isolasi infeksi rumah sakit umum pusat Haji Adam Malik apa yang saya lakukan selama dirawat saya tetap berusaha untuk berikhtiar berdoa meminta kepada Allah sesuai dengan agama yang saya anut dan disini saya merasakan bahwasannya saya lebih mendekatkan diri kepada Allah karena mungkin selama ini saya jujur mungkin sholat masih terlambat nah pada waktu di isolasi saya sholat tepat waktu sholat-sholat sunat diperbanyak mengaji itu saya rasakan membawa ketenangan tersendiri bagi saya karena memang tidak memungkiri kalau penderita COVID-19 ini pasti ya ada reject di dalam hati di dalam diri kita kenapa aku sakit kenapa aku yang kena kenapa saya yang kena apa salah saya untuk supaya menjadi ketenangan saya tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dan kebetulan saya itu salah satu murid dari dokter bilan yang dulu pernah mengikuti pelatihan hipnoterapi saya implementasikan kembali pada waktu di isolasi bagaimana saya dapat memasukkan energi-energi positif kepada diri saya sendiri agar saya bisa sembuh aku pasti sembuh aku pasti sehat nah walaupun dari awal ada reject-reject yang masuk ke dalam diri saya lambat-lambat laun bisa saya atasi dengan hipnoterapi itu selain mungkin ada obat-obatan yang diberikan selama saya di isolasi tapi disini saya saya tekankan yang paling penting adalah bagaimana penguasaan emosi kita pada waktu di dalam bagaimana penguasaan kontrol kita diri kita agar memang imun booster yang di dalam tubuh kita ini menjadi lebih baik menjadi lebih lebih meningkat dibandingkan mungkin obat-obatan yang yang diberikan oleh para dokter untuk kasus-kasus seperti saya tapi kalau untuk kasus-kasus yang mungkin lebih berat dari saya itu memang membutuhkan perhatian lebih dari tenaga medis lainnya nah di akhir slide saya ini saya ingin mengutarakan kepada bapak ibu masyarakat di luar sana saya mengalami sendiri covid itu ada covid itu bukan konspirasi kita pun disini di rumah sakit ada malik menentukan apakah seseorang itu terdianosa covid atau bukan itu ada dasarnya ada pemeriksaan-pemeriksaan yang mendukung untuk dia ditetapkan pasien tersebut ditetapkan menjadi pasien covid atau bukan jadi bukan hanya untuk mencari keuntungan semata supaya bisa diklaim rumah sakit seperti tadi video yang awal kita kita lihat bahwasannya hanya konspirasi rumah sakit untuk mendapat klaim yang banyak itu tidak sama sekali nah karena memang itulah yang kami alami sebagai sebagai pasien-pasien yang terdianosa untuk covid ini kami merasakan bagaimana kita itu ya ada kekecewaan di dalam hati kita mungkin awalnya iya kenapa bisa kena kenapa harus kita yang kena bagaimana nanti kita keluarga kita apakah nanti kita akan menjadi atau menularkan kepada keluarga kita sendiri itu ada nah itulah yang sekarang harus kita jaga betul-betul harus kita ikutin protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah kalau memang kita tidak mau atau tidak mau menjadi salah satu pasien dari si covid ini bisa sembuh iya tapi beberapa mungkin saja diantara bapak ibu sekalian malah kalau dulu ada istilahnya OTG orang tanpa gezala tapi sekarang mungkin dari revisi yang sekarang tidak ada istilah tersebut tapi bisa saja bapak ibu tidak sakit bapak ibu sehat tapi bisa menularkan kepada keluarga atau orang terdekat bapak ibu yang memiliki imun yang rendah atau pemorbit penyakit yang lain sehingga betapalah kita bayangkan kalau kita yang membawa penyakit itu ke pulang ke rumah membawa penyakit itu kepada pasangan kita membawa penyakit itu kepada anak-anak kita jadi disini mungkin saya tekankan juga itu penyakit ada bagaimana coba yang lebih yang tidak beruntung seberuntung saya yang mungkin dari covid ini keluarganya meninggal kita tahu bahwasannya kalaupun hasil belum keluar tapi sudah dinyatakan covid perlakuan jenazah itu tetap diperlakukan sama seperti covid kita harus empati kepada saudara-saudara kita yang keluarganya dinyatakan sebagai covid bukan diskriminasi tapi kita harus tetap menjaga jarak dengan mematuhi semua protokol kesehatan mungkin itu saja dokter Dino yang bisa saya sampaikan tidak tidak banyak cuman ini hanya sharing saya saya ucapkan terima kasih kepada dokter Dino yang sudah pernah mau menjadi guru saya karena dokter Dino saya bisa berhasil menguasai emosi-emosi negatif saya tadi menerima reject-reject tubuh saya menerima reject-reject perasaan saya sehingga saya bisa mensubstisinya menjadi energi-energi yang positif dan dapat membantu saya untuk proses penyembuhan terima kasih mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apakah bila ada memang pada presentasi saya ini kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Maliana penjelasannya sangat ya mencerahkan ya ya kan kita sama-sama belajar ini saya yang sekarang belajar sama dokter Maliana tentang implementasi ilmu yang dibagikan sedikit menambahkan memang teori kehidupan menjelaskan tentang penderitaan itu sama dengan rasa sakit kali penolakan jadi memang semakin menolak apa yang dialami semakin menderita reaksi tubuh akan semakin mempengaruhi jadi makanya memang solusinya adalah kalau pakai rumus perkalian semua yang dikalikan nol kan tentu akan hasilnya nol berarti semakin menerima maka semakin membaik keadaannya mungkin itu masukan dari apa yang dijelaskan dokter Maliana selanjutnya pembicara kedua ya ke dokter John Franz beliau ini adalah senior saya satu tahun di atas saya jadi dulu kami sempat bersetegang beberapa kali karena beliau itu termasuk back salah satu backhandal angkatan beliau dan saya adalah salah satu strikernya dan sekarang kami kembali bertemu beliau membahas beliau sudah menjadi ahli anestesi pakar pain tapi pain organik kalau saya mungkin pain patah hati kalau ditinggal nikah mungkin jadi sama-sama membahasnya baik ya tanpa memperlama waktu dokter John ini sebagai pengajar ahli ahli anestesi kemudian beliau juga di lab skill sebagai sekretaris beliau akan memaparkan tentang covid-19 can be critical pada dokter John waktu kami persilahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada dokter Dino yang saya hormati seluruh persisipan mungkin ada juga guru-guru saya dan teman-teman sejauh sekalian dan para narasumber di siang hari ini saya diberi kesempatan dan kepercayaan untuk ikut sebagai para sumber dalam acara ini namun ada pun topik yang akan saya bawakan ini nanti adalah bagaimana sisi apa sisi kritis daripada covid-19 itu sendiri jadi maksudnya apakah memang pasien-pasien dengan covid-19 ini bisa jatuh ke keadaan 1-3 mungkin saya ada sedikit masalah ini ya sharingnya dokter Dino sebentar ya halo dokter Dino bagaimana dokter John ya atau mau dibantu slide dari sini ya enggak enggak ini bisa ya apakah sudah kelihatan slide saya oke ya oke ya jadi saya tidak akan membahas terlalu dalam tentang bagaimana apa sisi kritis daripada pasien covid-19 ini cuman nanti mungkin saya hanya berbicara masalah data-data yang ada saya sampaikan seperti itu nah sebelum itu lebih ada baiknya saya akan memberi kita akan sharing dulu ya bagaimana sih yang dikatakan dengan pasien kritis gitu ya jadi kalau dari saya ambil dari salah satu sumber ya jadi dibilang pasien kritis itu merupakan suatu keadaan multisistem organ failure ya artinya sudah terjadi banyak kegagaran organ dan itu bisa mengancam nyawa dan menghasilkan angka morbidity dan monotilitas yang sangat tinggi nah kalau kita mengacu kepada era pandemi khususnya covid-19 ini di menurut WHO dan berkolaborasi dengan China Mission jadi mereka mengatakan suatu kadang yang dikatakan kritis itu apabila terjadi yang pertama adalah respiratory failure artinya gagal nafas jadi pasien-pasien yang memang sudah terjadi gagal nafas itu bisa dikatakan dengan pasien dengan kadang kritis nah yang kedua pasien dengan shock atau multiple organ dysfunction artinya sudah banyak organ yang tidak berfungsi ya misalnya organ pernafasan organ kardifaskular ginjal hati dan lain sebagainya kemudian adanya deep snow deep snow disini lebih spetik lagi dikatakan apabila pernafasan itu lebih dari 30 kali per menit jadi kalau normalnya itu sekitar 14 sampai 18 kalau misalnya dia sudah lebih dari 30 menit sudah bisa dikatakan suatu kadang kritis pada seseorang nah kemudian lebih lanjut lagi dikatakan mereka ini yang covid ini sebenarnya pada pasien-pasien covid jadi dikatakan apabila saturasi sudah kurang dari 93% ya atau ya atau mungkin ini istilah-istilah yang mungkin yang asing kepada teman-teman sekalian tapi jadi dikatakan apabila PF rasio PF rasio itu maksudnya adalah perbandingan antara PO2 tekanan parsial oksigen di dalam darah ya dibagi dengan fraksi oksigen yang diberikan ya jadi apabila PF rasio itu kurang dari 300 ya itu sudah bisa dikatakan kritis atau adanya peningkatan intuitat paru lebih dari 50% dalam 24 sampai 48 jam nah dari sumber lainnya yang saya ambil ya dari McQuillen ya pada 1998 sudah lama sebenarnya jadi bagaimana kriteria-kriteria seseorang itu akan bisa masuk ke yang membutuhkan perawatan daripada intensive care unit ya perawatan di ICU ya jadi yang pertama itu adalah apabila adanya ancaman terhadap jalan nafasnya jadi kalau memang jalan nafas kita tidak terancam ya itu memang harus ditangani karena dalam 3-5 menit saja tidak ditangani apalagi dengan obstruksi total misalnya itu akan berusaha pada kematian nah kemudian semua yang hal yang mengakibatkan daripada terhentinya nafas ya kemudian kalau tadi di China semenjak COVID dibilang RR lebih dari 30 kalau disini dikatakan lebih dari 40 atau kurang dari 8 kali per menit nah kemudian saturasi ya kurang dari 90 ya pada fraksi oksigen lebih dari 50% kemudian segala keadaan yang di jantung kemudian nadi kurang dari 40 dan lebih dari 140 tensi kurang dari 90 ya kemudian suatu keadaan yang menyebabkan tiba-tiba tidak sadar nah inilah keadaan bagaimana dikatakan seseorang itu membutuhkan perawatan ICU atau pasien-pasien yang kritis nah kalau kita mengacu lagi kepada pendapat-pendapat ekspert yang di Wuhan ya yang di Wuhan pada tahun 2020 nah mereka mengatakan seseorang pasien COVID itu yang sudah bisa yang sudah dikatakan kritis itu apabila pernafasannya itu itu lebih dari 30 kali per menit ya dan PF rasionya tadi itu ya itu kurang dari 200 ya pada ya pasien yang sudah diberikan dengan HFNC HFNC ini mungkin ini istilah yang menandat trend semenjak COVID ini ya high flow nasal kanul ya high flow nasal kanul jadi memang diberikan flow yang sangat tinggi dengan menggunakan nasal kanul nah sekarang bagaimana manifestasi COVID-19 itu yang menyebabkan pasien-pasien itu bisa menjatuh ke dalam keadaan kritis yang pertama itu adalah terjadinya suatu ARDS ARDS ini adalah singkatan dari Akut Respiratory Distress Syndrome ya sebenarnya ARDS ini sudah lama artinya bukan hanya bisa disebabkan oleh COVID-19 tapi bisa juga disebabkan oleh hal-hal yang lain sebenarnya namun pada COVID-19 ini nanti akan saya tunjukkan data-datanya itu lebih banyak memang menyebabkan suatu keadaan ARDS dan yang lebih berat lagi apabila sudah terjadi sepsis ya sepsis itu mungkin kita sudah semua tahu apa arti sepsis ya jadi ARDS dan sepsis ini itu merupakan suatu keadaan yang sudah menjadi critical ill pada pasien-pasien COVID-19 nah ini saya ambil dari suatu data mungkin dari Indonesia jadi ada Review of Current Literature dari Departemen Penyakit Dalam jadi disini mereka mendata memapping hari-hari memapping daripada simptom-simptom atau gejala-gejala yang muncul akibat seseorang terinfeksi COVID-19 mulai dari demam batuk kemudian pneumonia nah kalau kita lihat disini sepsis itu sepsis itu terjadi setelah hari ke-7 setelah hari ke-7 setelah terinfeksi itu bisa terjadi sepsis nah kemudian ARDS itu sendiri itu muncul pada hari ke-8 sampai ke-12 namun begitu pun ini hanya suatu data apa namanya suatu data ya artinya memang sangat bervariasi kalau bisa kita lihat bisa kapan ARDS muncul kapan CITMIS muncul itu masih sangat bervariatif memang belum ada meta-analisis yang menganalisis tentang ini nah ini adalah beberapa tadi sudah disinggung dokterana sebagian mengenai se-friti artinya se-friti daripada COVID-19 ada yang ringan sedang berat nah kalau kita lihat yang seberapa yang bisa jatuh ke keadaan suatu kritis kritikal apabila tadi sudah juga disampaikan respiratory failure kemudian ada septic bisa jadi septic shock dan multiple organ dysfunction atau bahkan failure dan ini itu jadi pada 4-7% jadi kalau kita lihat data ini sebenarnya sedikit artinya hanya 4-7% pasien yang jatuh ke dalam critical ill tapi tadi seperti yang disampaikan dokterana kalau dia ada malik sendiri tadi ada datanya saya lihat itu 20% bahkan lebih tinggi itu jatuh ke dalam suatu keadaan critical nah sekarang kita lihat bagaimana ARDS itu datanya pada COVID-19 ARDS yang diselakkan oleh COVID-19 jadi insidennya itu bisa mencapai 17-29% dari total pasien yang terkisi COVID-19 itu mengalami ARDS dan ini semua ARDS ini ini memerlukan perawatan ICU tentunya nah kemudian apabila sudah terjadi ARDS pada COVID-19 itu sangat mungkin sangat mungkin dan bisa dipastikan akan membutuhkan suatu perawatan yang intensif gitu ya nah ARDS ini itu tadi juga dikatakan bisa terjadi 1-2 minggu setelah onset daripada gejala terinfeksi COVID-19 nah pada Desember 2019 jadi awalnya awalnya kita ketahui sama-sama kan di Wuhan ya di Wuhan China jadi awalnya itu memang sebelum diketahui COVID-19 ini artinya maksudnya awal gejalanya itu seperti severe flu-like cases jadi seperti yang disampaikan dokter Ana tadi beliau juga mengalami memang awal-awalnya seperti itu hanya seperti flu syndrome tidak terlalu berat flu-flu ringan nah kemudian setelah itu beberapa waktu kemudian sudah ada bukti bahwasannya selain daripada flu-like syndrome ya pada COVID-19 itu bisa terjadi severe output respiratory syndrome ya artinya disini seperti ARDS lah ya jadi sudah sesak nafas berat saturasi turun ya kalau di kalau toraknya bisa sampai banyak infiltrat ya bahkan GGO pada CT scan seperti itu nah jadi maka dari itu dan setelah diteliti lagi ternyata pada semua pasien dengan COVID-19 ya ARDS ini merupakan major complication artinya komplikasi yang paling banyak terjadi pada COVID-19 yang pada jatuh ke dalam severe itu adalah terjadinya ARDS pada COVID-19 nah ini salah satu contoh saya ambil pada pneumonia yang diakibatkan oleh COVID-19 ya jadi tampak brown glass opacity ya sebenarnya kalau GGO ini bukan hanya muncul pada COVID-19 ya artinya kadang-kadang bisa kita lihat juga pada pneumonia yang disebabkan oleh bakteri ya atau UDIM paru pun bisa juga terjadi yang namanya brown glass opacity nah ini adalah epidemiologi data ya bagaimana karakteristik daripada COVID-19 ini ya ada ini disimpulkan beberapa beberapa apa studi ya ada dari Huang Chen Wang dan lain-lain tapi memang ini belum dikemas secara meta-analysis sehingga kita belum bisa menyimpulkan sebenarnya ya jadi yang ingin saya tunjukkan disini adalah yang ingin saya tunjukkan disini adalah berapa persen pasien-pasien COVID-19 itu yang membutuhkan perawatan ICU ya jadi kalau kita lihat disini itu sangat bervariasi ya mulai dari ada 32 persen bahkan ada yang studi yang et al itu sampai semua pasien COVID-19 itu ternyata akhirnya masuk ke ICU jadi insidennya sampai 100% ya nah oke nah ini juga hal-hal yang menarik saya rasa jadi memang belum banyak data sebenarnya khususnya di kita di Indonesia ya artinya belum banyak yang membuat studi tentang ini pasien tentang COVID-19 ini tapi kalau kita perhatikan kita perhatikan sehari-hari pasien-pasien yang jatuh ke dalam suatu keadaan kritis dengan COVID-19 itu itu kebanyakan memiliki yang namanya comorbid underlying disease ya jadi kalau sesuai dengan data mereka ini di Wuhan ya ini ada datanya jadi 10,5% itu mengalami adanya underlying disease kardopaskuler seperti hipertensi misalnya ya itu yang paling sering kemudian disusul yang paling banyak lagi dengan diabetes melitus ya 7,3% dari seluruh kasus ya jadi memang ini harus menjadi perhatian kita artinya kalau memang kita memiliki kalau memang memiliki comorbid itu harus lebih berhati-hati karena kemungkinan terinfeksi ya atau kemungkinan jatuh ke dalam suatu keadaan critical ill ya itu pasien-pasien yang memiliki underlying disease ya khususnya penyakit kardopaskuler dan diabetes juga disusul ada pasien dengan cancer ya kemudian penyakit penapasan yang lainnya seperti PTOK ya dan TB paru misalnya seperti itu nah jadi suatu keadaan ya suatu keadaan yang paling sering yang menyebabkan suatu organ dispensi itu paru itu adalah pada COVID-19 ini yaitu ARDS ini jadi ditemukan sampai 67% itu mengalami ARDS ya juga bisa menyebabkan suatu keadaan akut kini injuri sampai ke mungkin penemotorak nah ada satu kasus yang saya temukan pada saat saya bertugas di rumah sakit rujukan COVID-19 di Medan di rumah sakit Marta Friska saya menemukan malah menjadi pasiennya menjadi efusi pleura tapi saya kita dan tim juga bisa memastikan apakah efusi pleuranya ini apakah memang murni karena COVID-19 atau karena adanya suatu comorbid atau underlying disease jadi memang masih sangat bervariasi tapi yang paling jelas mungkin yang paling sering itu ARDS ini artinya ya bisa dikatakan kalau yang saya temu ya memang belum banyak juga saya menangani pasien COVID-19 tapi yang saya temukan kebanyakan apalagi pasien-pasien yang sudah memang critical deal artinya membutuhkan perawatan pasien-perawatan kritis itu semua rata-rata mengalami yang namanya ARDS ini jadi ini sangat seperti dikatakan adalah major complication daripada COVID-19 nah kalau kita lihat dari waktunya waktunya mulai dari awalnya pneumonia itu bisa dari 5 hari setelah onset 5 hari setelah onset itu mengalami pneumonia dan yang pasti kalau mengalami pneumonia itu mengalami hipoksemia hipoksemia atau bahkan hipoksia dan itu bisa terjadi pada hari ke-7 dan hari ke-12 nah kemudian kalau kita bicara mortality dari COVID-19 ini ini juga masih sangat bervariasi kata mereka jadi marginnya masih sangat lebar memang 16-78% angka kematian daripada COVID-19 jadi kalau dari studi yang lain studi yang lain juga bisa mereka mengatakan sampai 26% itu di itali artinya multisender tadi di itali angka mortality itu sampai ke 26% dan saya kira kalau angka-angka 26% ini bisa dikatakan angka yang sangat tinggi walaupun memang sebagian besar pasien-pasien itu bisa bisa pindah ke ruangan dari ICU jadi tidak semua juga jatuh dalam kematian nah ini juga menarik jadi saya ambil dari suatu patofisiologi daripada COVID-19 ini dari review jadi mereka mengatakan bahwasannya respiratory symptom atau gejala-gejala yang pada saluran pernafasan kita pada COVID-19 itu memang masih sangat berbeda-beda extremely heterogeneous jadi maksudnya masih heterogen berbeda-beda dari setiap orang mereka bilang seperti itu jadi mulai dari seperti tidak ada gejala misalnya atau minimal seperti hanya batuk pilat sampai ke keadaan yang namanya hipoksia yang disebabkan daripada ARDS nah apabila sudah ada ARDS ini ini memang sangat sulit kita menanganinya jadi apabila sudah terjadi ARDS maka bisa terjadi respiratory player dengan sangat cepat progres itu sangat cepat bahkan bisa sampai kematian karena memang proses daripada oksigenasi kemudian perfusi difusi yang terjadi di pulau itu sudah sangat terganggu maka kadang-kadang pada saat seperti itu mungkin kita sudah bisa kita membutuhkan alat yang namanya ECMO yaitu ekstrakorporeal membran oxygenation dan itu di Medan belum ada saya gak tahu apakah di Indonesia sudah ada itu belum jadi seakan-akan kita membutuhkan alat itu karena memang paru pasien itu sendiri sudah tidak mampu untuk melakukan fungsinya dengan baik nah selain daripada ARDS saya juga sedikit membicarakan sepsis yang disuatkan oleh pada COVID-19 ini jadi sebelumnya saya menyamakan persepsi kita bagaimana yang dikatakan dengan sepsis kalau sesuai dengan international consensus definisi sepsis itu sendiri itu adalah life-threatening artinya suatu keadaan yang mengancam nyawa yang disebabkan oleh karena organ dysfunction yang disebabkan oleh ketidaksimbangan daripada respon tubuh kita itu sendiri terhadap infeksi jadi kalau dulu definisi sepsis ini adanya suatu sepsis tandanya seperti nadi meningkat pernapasan meningkat temperatur meningkat dan dibuktikan dengan adanya suatu vokal infeksi ya itu mungkin definisi dulu jadi artinya secara gamblangnya sepsis itu adalah suatu respon tubuh akibat daripada adanya infeksi di dalam tubuh dan infeksi ini sudah bersifat sistemik kira-kira seperti itu maaf waktunya tiga menit lagi ya ya terima kasih jadi nah kalau dari sepsis sendiri itu dari kalau kita melihat secara global ya dari 40 kira-kira 48,9 juta kasus covid-19 ya itu sampai 11 juta itu mengalami sepsis ya bisa dikatakan hampir seperampatnya ya artinya 25% itu jatuh ke dalam sepsis ya ada juga yang bilang 6,8 sampai 100% nah ini makanya saya bilang tadi data-data ini memang masih sangat bervariasi ya kita ketahui memang covid-19 ini kan masih relatif baru ya jadi memang data-data juga masih banyak beredar ya jadi bahkan bisa dibilang sampai 100% itu semuanya jatuh dalam sepsis nah bagaimana apa bagaimana sepsis itu bisa terjadi ya tentunya disesokkan oleh karena coronavirus itu sendiri terjadi coronavirus infeksi kemudian ditambah ataupun kadang-kadang sepsisnya itu bisa disebabkan oleh karena secondary infection ya tapi yang pasti apabila dia mengalami covid-19 kemudian ada secondary infeksi itu sangat rentan terjadinya suatu sepsis bahkan sepsis soft nah saya tidak akan mempanjang-panjang lebar tentang bagaimana patosiologi sepsis pada covid-19 cuman mungkin yang perlu saya sampaikan disini yang saya bisa mengerti adalah disini juga tergantung bagaimana sepsis itu bisa terjadi pada covid-19 itu sangat tergantung pada viral loadnya ya jadi semakin besar viral loadnya berarti kemungkinan terjadi sepsis itu akan semakin tinggi akhir-akhir ini juga sudah berkembang banyak isu tentang viral load ini jadi bagaimana manifestasi dari covid-19 itu itu sangat tergantung daripada viral load makanya kita harus mengurangi viral load ini maksudnya mengurangi paparan maksudnya kita harus mengurangi paparan semunimal mungkin nah inilah gejala-gejala sepsis yang terjadi pada covid-19 bisa terjadi demam liposid ini merupakan tanda-tanda sepsis sampai terjadi organ expansion seperti gagal ginjal gagal hati dan sebagainya nah ini mungkin ada yang berbeda daripada yang lain penanganan sepsis dengan lain daripada covid-19 kalau pada covid-19 ini ada beberapa obat-obat yang muncul sekarang kita dengar ada chloroquine hidroxychloroquine dan anti-antiviral yang lain juga tadi seperti yang saya katakan memakai high flow nasal kanun jadi memang ini juga menjadi masih belum apa namanya apakah pasien itu lebih bagus dilakukan intubasi dengan bantuan pensilasi mekanik atau hanya dengan menggunakan high flow nasal kanun oke jadi mereka pada di Wuhan China itu jadi semua pasien-pasien covid-19 itu ada yang hanya bersifat asimptomatik ada yang sampai kekritikal bahkan sampai meninggal jadi sangat bervariasi gejalanya tapi yang pasti apabila sudah terjadi komplikasi kepada pernafasan akan menyebabkan suatu keadaan hipoksemia atau yang tadi RDS nah ini mereka mengatakan terjadi pada 20% dari seluruh pasien yang terasa 38 pasien di ICU kemudian juga terjadi organ failure mana-mana bisa ginjal hati dan lain sebagainya bahkan bisa terjadi neurocognitive problem gangguan neurocognitive nah kemudian pasien yang memerlukan ventilasi mekanik yang harus dilakukan intubasi itu memang sini agak sedikit hanya 2,3% dari 1099 pasien nah yang dimerlukan intubasi itu kebanyakan adalah pasien-pasien yang memerlukan operasi emergensi pasien-pasien COVID-19 dan pada Februari 2020 jadi ada disini bilang 2,583 pasien itu harus dilakukan bantuan ventilasi mekanik sebanyak 32% dari kasus-kasus yang terkonfirmasi nah jadi dari pembicaraan ini mungkin yang bisa saya simpulkan adalah bahwasannya ya pasien COVID-19 ini memang bisa dan sangat mungkin menyebabkan pasien itu jatuh ke dalam keadaan kritis jadi bukan main-main artinya kita gak boleh lengah artinya kita harus lebih berhati-hati dan major komplikasi artinya komplikasi yang paling yang kita takutkan pada COVID-19 ini itu adalah ARDS dan sepsis dan apabila dan kalau terjadi ARDS dan sepsis itu sangat mungkin bisa menyebabkan kematian jadi menyebabkan high mortality rate jadi dan apabila terjadi ARDS dan sepsis itu itu kemungkinan besar itu itu harus dilakukan intubasi karena memang sudah hipoksia dan tentunya memerlukan ventilasi mekanik oke saya kira itu saja jadi disini dikatakan jadi mungkin kita semua ini tahu ini alat ini apa jadi kalau kita gak mau ketemu sama alat ini maka stay home and stay healthy ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh